Pada titik ke-23 safari Ramadan, Yayasan Sambas Raya Madani yang dipimpin Misni Safari melakukan kunjungan ke Masjid Al-Jami, Dusun Sekadim, Desa Pusaka, Kecematan Tebas, Rabu Malam. Jamaah Masjid menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Masjid 1001 Kubah di Kabupaten Sambas. Dalam safari Ramadan tersebut, Ketua Yayasan Sambas Raya Madani menyampaikan progres pembangunan Masjid 1001 Kubah dengan menampilkan desain masjid terancangan Beni Adiansyah dan Itenas Bandung. Kepala Dusun Sekadim karenain mengapresiasi semangat panitia pembangunan Masjid 1001 Kubah dan menyatakan siap mendukung terwujudnya Masjid 1001 Kubah yang nantinya akan menjadi kebanggaan Kabupaten Sambas. Ketua Yayasan Sambas Raya Madani yang nantinya akan menjadi kebanggaan Kabupaten Sambas yang ditujui sebagai kebanggaan Baru Malam yang mahu menjadi kebanggaan pasar langsung. Jadi, Bagi yang nantinya harapan ditemukan rencana kebanggaan masjid 1001 Kubah di Kabupaten Sambas. Jadi, kemampuan yang bisa menjadi kebanggaan masjid 1001 Kubah di Kabupaten Sambas. Saya ingat anaknya, saya ingat kehidupan masjid 1001 Kubah di Kabupaten Sambas. Bagian, kemampuan yang akan berharap berhasil pemerintah satu-kitar styèce pemerintah tentang ponsel. Terima kasih. CSM TV madahkannya. Siap mendukung dan mensukseskan pembangunan masjid seribu satu kubah di Sambas. CSM TV madahkannya.